Anda kembali di Apa Kabar Indonesia? Siang pemirsa ledakan hebat terjadi di Jalan Sisinga, Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Tepatnya di bangunan bekas restoran Family dan Hotel Ibunda pada Senin dini hari tadi. Diduga ledakan ini berasal dari gas bumi bawah yang bocor milik PGN. Inilah video rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam detik-detik terjadinya ledakan yang terjadi di Jalan Sisinga, Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin dini hari tadi. Menurut saksi mata, awalnya terdengar suara ledakan sangat besar dan getaran yang hebat. Dan warga mendapati bangunan bekas Hotel Ibunda dan Resto Family yang sudah lama kosong ini sudah dalam keadaan rusak parah, kaca pecah dan pelafon yang tumbang. Kerasnya getaran dan ledakan mengakibatkan empat bangunan di sekitar sumber ledakan juga mengalami kerusakan yang sangat parah. Dan terdapat satu orang warga yang menjadi korban ledakan mengalami luka bakar yang serius. Saat ini kasus ledakan bangunan masih ditangani oleh pihak kepolisian dan bangunan hotel di depannya hingga kini masih dalam tahap pembersihan sisa ledakan. Dari Medan Sumatera Utara, Bahana Situ Morang, Doni Admiral, TV One, mengabarkan. Ya untuk mengetahui perkembangan terkini ledakan gas di Medan Sumatera Utara kita terhubung dengan reporter TV One yang saat ini berada di lokasi TKP ada Bahana Situ Morang. Selamat siang Bahana Situ Morang. Apakah sudah ada rilis dari pihak kepolisian terkait penyebab ledakan tersebut berasal dari mana? Ya, selamat siang Putri dan Ana. Hingga siang ini tim dari pus lapor Polda Sumatera Utara masih melakukan pengecekan dan identifikasi di lokasi kejadian. Dan bisa saya lihat, bisa kita lihat di belakang saya tim pus lapor dari Polda Sumatera Utara masih melakukan pengecekan dan pemeriksaan mendalam terkait ledakan yang dasyat tadi malam pada pukul 2 lewat 15. Seperti itu Putri dan Ana. Bahana, kalau kita lihat dari video yang ada di layar kaca ini tampaknya sejumlah bangunan juga terdampak dan juga rusak. Bagaimana dengan korban? Apakah ada korban jiwa akibat ledakan ini? Ya, hingga siang ini kami mencoba mencari data tersebut dan dalam peristiwa ini terdapat satu korban dengan luka bakar yang cukup serius dan saat ini masih dilakukan penanganan dan penanganan intensif di rumah sakit Piringa di Kota Medan. Baik. Bahana apakah? Untuk sementara itu di gedung-gedung yang ada di sekitar lokasi kejadian sudah mendapatkan dampak yang sangat serius. Bahkan kaca dan bangunan hancur. Seperti itu Putri dan Ana. Baik. Bahana, apakah polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau orang-orang yang ada di sekitar lokasi ledakan? Ya, polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam dan pemeriksa sejumlah saksi yang ada pada saat kejadian tadi malam dini hari. Petugas juga sudah menurunkan tim binatis dan pus lapor. Hingga kini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan TKP. Ya, Putri. Baik. Bahana, ini kan diduga ledakan terjadi akibat pipa gas dari PGN. Apakah Anda melihat ada karyawan atau ada pihak PGN yang kemudian datang ke TKP? Ya, dari malam saat kejadian petugas dari PGN sendiri juga turun ke lokasi kejadian dan saat ini timpus lapor mencari lokasi kebocoran gas yang ada di TKP. Baik, terima kasih Bahana Situmorang melaporkan langsung dari Medan Sumatra Utara. Selamat siang, Bahana.